Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami gerakan tanah sihat Kabupaten Bantul Yang tergabung dalam Bantul Maju Saat ini berada di lahannya Bapak Seno Ini ketua lapangnya Pak Isnawan Kami mewakili dari Gerakan tanah sihat Bantul Yang dipimpin oleh Bapak Pomo Sriyono Hadisabutro Mohon maaf Bapak hari ini Pak Pomo tidak bisa rawuh Karena ada agenda lain Saya Almira yang mendampingi Bapak disini Bapak Sini saya mau menanyakan tentang Panen Bapak hari ini Pak Isnawan Sebagai pendamping Setelah Pak tergabung di dalam gerakan Tanah sihat Bantul Apa Pak yang jangan rasakan untuk petani Ya Terus terang untuk petani Ada Apa ya Dengan adanya pupuk bonsah Petani merasakan Ada peningkatan Penghasilan Karena Hasil Panen Dengan pupuk bonsah itu ada peningkatan Dan Untuk Segi keuntungannya itu Banyak sekali Yaitu Hama tidak Terlalu banyak Kemudian Pertumbuhan itu Akan lebih cepat Ya Pertumbuhan cepat Terus Hasilnya Ada peningkatan Terus Kalau terlalu banyak pupuk kimia Tanah itu akan semakin rusak Terima kasih Setelah adanya komsah Itu insya Allah nanti tambah bagus Karena sudah Saya rasakan Kalau kita turun ke sawah sini Waktu penyemprotan Waktu mukuk Itu tanahnya itu gembur Enak Diangkat kakinya itu Bisa jeblos Yang kedua Itu jelas Hasilnya itu akan Meningkat Karena dilihat Dari Panen musim-musim yang lalu Musim tanam yang lalu Dengan musim tanam yang sekarang Itu lebih bagus Yang musim tanam sekarang Terima kasih Karena itu kita tetap menggunakan Baik pupuk cairnya Baik pakai pupuk padatnya Itu semua kita gunakan Sesuai dengan anjuran dari komsah Maka dari itu Harapan kita Ada peningkatan Sekitar Tiga kuintal Gabah Panen basah Per seribu meternya Per seribu meternya Terus dari Dari panen ini Padinya Semakin seperti apa Wujud padinya ini Pak Atau yang Semakin Berisi Atau Tadi Bapak mengatakan Bapak dari Kalau ini jelas Perbedaannya sangat banyak sekali Kalau yang ini ya Kalau yang mau cek dulu Ini kan banyak kapaknya Banyak kosongnya Hampanya Terus sekarang Itu lebih padat Sampai sini Yang kedua Itu Bernas Artinya Gabah-bah itu bening Bening Bisa jernih Malenya bagus Biasanya padinya Agak nyongok gini Tapi sekarang Bisa lentur gini Menandakan bahwa Ini bernas Isi Isi Berisi montok ya Pak Iya montok Jadi keuntungan Komsah disitu Makanya harapannya Seperti Pak Ketua tadi Pak Isnawan Itu ke depannya Komsah tetap Dilanjut Ya Cuman harapan Yaitu mudah-mudahan Nanti Komsah bisa selalu Mendampingi Yang kedua Yang kedua Apa namanya Pendustrisian Kupuk Isi Tepat waktu Mulai pengolahan Lahan Ini musim tanam Yang akan datang Itu musim kemarau Berarti nanti Nanam jagung Harapannya Nanti Ketua dari Pertanian Kita menggunakan Komsah Untuk Jagung Dan bawang merah Dan cabai Untuk MT Padi Mungkin Tiga bulan Yang akan datang Mulai bulan Desember Januari Februari Itu pagi Terima kasih Bapak Kita dari Tim Gerakan Tanah Sihat Kabupaten Kabupaten Bantul Mengucapkan Terima kasih Sekali Salam Gerakan Tanah Sihat Kabupaten Bantul Petani Bantul Hebat Merdeka Mungkin Ada Pupuk Kimia Tambahan Selain Menggunakan Kontak Karena Kemarin Menikah Terlambat Terlambat Jadi Setelah Pupuk Kimia MPK Itu Baru Ini Pakai Pupuk Komsah Jadi Komsah Tetap Dipakai Semua Tapi Tetap Ada Tambahan Pupuk Kimia Untuk Dasar Kalau Wengi Dasar Pun Ngagem Ponsah Pak Y Pil Mop Asebar Dikarenakan Mas Pendistribusian Dari Komsah Terlambat 2MPT Sekitar 15 Kilo 15 Kilo Buat 1000 Meter 1000 Meter 15 Kilo NPK Anop NPK Tidak Puska 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 Maturun Selamat Sukses Maturun Dari H